Halo teman-teman, pagi ini kita bikin konten perbaikan lagi ya ini ada speaker portable speaker portable dari Asatron ya dari Asatron kondisi dalam keadaan mati cuma kita hidupan ini posisi off hidupan mati ya mati gak nyala kalau pakai ini pakai changer kalau kita pakai changer oh berarti kalau dia harus pakai ini harus pakai casannya ya kalau pakai casan dia hidup kalau gak pakai casan berarti dia mati oke teman-teman jangan skip dulu videonya kita akan lanjutkan setelah yang satu ini adek elektronik jalan raya gunung batu jam pangkulon menjual berbagai macam audio mobil seperti head unit mobil head unit android power mobil subwoofer mobil speaker dan lain-lain yang minat bisa langsung hubungi kontak kami di 0085659332283 sekarang kita buka dulu tutupnya teman-teman ini teman-teman supaya lebih gampang kita tidurkan saja untuk keluhan seperti ini seperti gak nyala ini ya kalau di cas nyala kalau langsung gak nyala ukur table pertama-tama yang kita harus ukur itu adalah baterainya seperti ini kan ini baterainya yang warna ini warna biru pertama yang harus kita periksa itu baterainya apakah baterainya berfungsi atau tidak siapkan dulu apometer kalau digital manual sama aja masuk ke DC kita cabut dulu bagian baterainya nah ini teman-teman ini adalah soket dari baterainya ya kita ukur dulu apa strumnya ada atau enggak kemungkinan dari baterai kalau tidak nyala teman-teman bisa lihat bisa dilihat bisa dilihat saya ukur baterainya cuma ada 1 pol berarti yang menyebabkan tidak hidup itu ini baterainya mati ini kita ukur nih cuma ada 1 pol sedangkan ini harus ada 12 pol kita buka dulu baterainya teman-teman untuk pemeriksaan lebih lanjut ini baterainya ini baterainya baterainya menggunakan baterai tipe 18650 terdapat 3 biji ya 1,2,3 ini pol tasunya berapa polnya 11 polnya 11 polnya 11,1 pol kita akan buka kalau ada kalau kalian punya baterai seperti ini langsung aja tinggal pasang masukin soketnya udah selesai ini gak ada kita bongkar aja ini bisa diganti satu persatu bisa mau langsung beli segini juga bisa tergantung posisi keuangan kita ya pertama yang ini ini cuma ada 1,5 pol ini seharusnya 3,8 ya lanjut yang ini ini ada ini hidup 1 ini ada hidup 1 4 pol ini hidup oh berarti yang mati cuma 1 ini bagus bagus ini bagus ini bagus ini mati nih yang ini kita ganti yang paling ujung kita ganti kita ganti dengan yang ini ini teman-teman sudah saya ganti baterainya yang ini yang ini satu ya ini bekasnya sudah saya pasangkan kalau kalian mau beli ini bisa lewat online shop juga banyak ini harganya 6 ribuan ya kalau di online shop 6 ribuan jadi kalau misalkan baterainya mati kita ukur satu persatu ini seperti ini kan gak mati semua cuma satu yang matinya kita bisa ganti satuan aja seperti ini nah sekarang kita ukur kalau sudah diganti apakah ada keluar stroomnya tadi kan mati ini baterainya lihat kalau sudah diganti yang matinya kita tes ulang lagi ukur ini lihat teman-teman sekarang ada ya 11,7 11,7 volt ada stroomnya ya selanjutnya untuk packingnya tadi kan dibungkus pakai ini kalau ini kalau kalian gak punya ini kan ini gak punya presannya bungkus aja pakai solasi ban gak apa-apa penting ini bisa bersatu jangan terpecah kita pasangkan kita pasangkan ke scene-nya sebut dulu ini nah sini ya masukin masukin suket yang tadi dibuka suketnya masukin sini ini suket stroom DC-nya dari yang dari baterai ya masuk sudah nah sebelum kita tutup kita tes dulu perhatikan ini baterainya sudah kita ganti tadi yang satu ini yang mati kalau kita tes sekarang apa nyala apa tidak ini bagian powernya iya lihat teman-teman hidupkan gampang langsung aja kita tutupin masukin rapihkan ini sudah agak ya agak langsung masukin sini langsung kita baut oke teman-teman sekian dulu video kali ini ya cara memperbaiki segala